Tips nih untuk penulis yang ingin membuat buku nih karena ngikutin tren, apa nih yang lagi ramai nih? Yang kira-kira bakal dilihat dari penerbit itu, apakah bikin media sosial dulu, ikutin di wetpad dulu, ataukah langsung aja nih, atau gimana? Ngeresek sih, kalau misalnya saya ngeresek, itu kan kalau untuk penulis baru, banyak-banyak ngeliat di pokok buku. Jenis apa yang sudah saya ngeresek, terus kedua, research juga di media-media online gitu kan, seperti, ya, content, story-up, di lain juga, di hip-wi, banyak sih soalnya yang gitu-kaya gitu, kira-kira apa yang lagi hype. Tapi yang paling penting sih sebenarnya, kan penulis punya ininya sendiri kan, passionnya sendiri, dia pengen bikin apa, mungkin dia juga jagonya apa, atau misalnya mungkin dosen, gitu kan, gak mungkin. Dia bikin komik, tapi gak tau ya, siapa tau dosen ada juga yang suka bikin komik, gak tau memang dia sukanya bikin puisi, gitu. Nah, yang ngeliat, puisi itu model seperti apa, gitu kan. Yang penting juga penampilan sih, gitu, penampilan ketika nanti dicetak seperti apa, gitu. Ya, itu sih, banyak-banyak research aja di, karena memang key point-nya itu, investasi untuk dia dibuku cetak itu besar, gitu. Dari mana investasi dari pengalaman, pasti dia mungkin, pengisian segala macem. Kedua, dari penerbit, karena penerbit itu investasi segalanya di awal. Kita cetak, kita bayar oleh hal itu di muka, kita distribusin biaya distribusi, kita ada display, gitu, karena itu besar. Jadi, memang, nanti, harus benar-benar dilihat sama-sama di poten dari pengalaman, gitu, kita ada banyak research. Nah, kalau misalnya lagi punya media sosial-resultatif, coba nanti di media sosial. Karena penerbit sekarang banyak melihat ke situ juga. Oke, tes wet pet juga, gitu, yang bisa? Ya, ya, betul. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.